Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jumpa lagi dengan saya Nusdiya Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin saya sampaikan Cara Mengembalikan File yang Terhapus atau tidak Sengaja terhapus pada komputer Atau laptop kita Misal ada dokumen Atau file Pada komputer atau laptop kita Seperti ini Tak sengaja kita hapus Atau terhapus Misal saya contohkan disini Saya hapus atau terhapus Pandu sakti ini Ini kita contohkan Sengaja saya hapus terlebih dahulu Seperti itu Pandu saktinya hilang atau terhapus Maka untuk mengembalikannya Sangat mudah Cukup Control Z Atau Istilahnya Batalkan atau undo Ketika pada keyboard kita Ketika pada keyboard kita Z Dia akan kembali Atau Kita pilih Pada mouse Klik kanan Ada Undo Delete Dia akan kembali Pandu saktinya tadi Kembali muncul Di Laptop atau komputer kita Yang terhapus tadi Ini saya jatuhkan Ini kita hapus lagi Misal sakti web ini Tinggal Control Z Pada keyboard Dia akan kembali Seperti itu ini Pandu saktinya Atau klik kanan Pada mouse Undo Delete Tadi Atau Bisa juga Jika Anda lupa Tengah lo lama Maka kita akan Masuk ke Mesicle bin Atau Ketempat sampah Di sini Biasanya Di tempat sampah ini Jika tidak Dibusihkan Atau Tidak di cleaning Tiptop Atau komputer kita Selamanya Akan ada Sampahnya Di tempat sampah ini Jika tidak Kita hapus Maka Di sinilah Pair-pair Yang terhapus Tadi Sementara Ditampung Di sini Sebelum Terhapus Secara Permanen Mesicle bin Ini menampung Sampah-sampah Atau Pair Yang terhapus Jadi Di sini Kita bisa Restore Atau Kita kembalikan Jika kita Belum Bersihkan Sampahnya Klik Saja Pairnya Tadi Klik Kanan Pada Mouse Hingga Anda Klik Restore Seperti ini Maka Dia akan Kembali Seperti itu Ini sudah Hilang Akhirnya Dia kembali Ke dokumen Atau Pair yang Kita simpan Pada Lepop Atau Komputer Kita Sekali lagi Pada RISC Atau Jika Tengah Lama Terhapus Sudah Tengah Lama Maka Kita Bisa Membalikan Dengan Cara Recovery Recovery Tentunya Cukup Makan Waktu Yang Lama Bisa Menggunakan Dengan Software Atau Bawaan Langsung Dari Windows Ini Jika Kita Menggunakan Software Silahkan Dibusing Di Internet Banyak Sekali Aplikasi Aplikasi Untuk Recovery Internet Sebut Tinggal Anda Ikuti Petunjuk Dan Langkah Langkah Yang Ada Di Internet Sebut Bisa Menggunakan Bawaan Bisa Juga Anda Masuk Ke Control Panel Atau Di Start Ini Ada Setting Disini Ada Setting Di Di Bagian Menu Update Dan Sekarang It Ini Ada Recupery Ini Klik Saja Recupery Ini Sekali Lagi Ini Jika Datanya Sudah Terlalu Lama Terhapus Bisa Dikembalikan Dengan Cara Recupery Di Start Ini Di Setting Start Setting Seperti Ini Di Update Skor Meet Ada Menu Recupery Seperti Ini Silahkan Jalankan Recupery Disini Saya Tidak Jalankan Karena Saya Tidak Mengembalikan Para Yang Terhapus Atau Bisa Juga Anda Bigup Terlebih dahulu Data Data Pada Laptop Anda Di Menu Bigup Ini Jika Kemungkinan Terhapus Tinggal Restore Saja Silahkan Seperti Ini Bigup File History Add Drip Ini Tambahkan Jika Muncul Drip 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 Cukup Dengan Kembalikan Saja Dengan Control Post J Tadi Pada Keyboard Atau Klik Kanan Pada Mouse Tadi Undo Delete Seperti Ini Sampahnya Tadi Dengan Skelbin Juga Bisa Anda Kembalikan Dengan Cara Restore Dengan Sampah Ini Tidak Tidak Dibengsihkan Seperti Ini Itu Saja Yang Saya Dapat Sampaikan Pada Kesempatan Video Kali Ini Mohon Maaf Atas Segala Kekuangannya Yang Kata Bila Taufik Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.